Intro Apa kalian pernah mendengar nama D.I. Panjaitan? Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi asal Sumatera Utara yang bumbur di lubang buaya. Mari kita ikuti kisah hidupnya. Donald Isaac Panjaitan lahir di Balike, Tapanuli pada tanggal 9 Juni 1925. Setelah teman sekolah di masa pendudukan Jepang, Panjaitan mengikuti pelatihan Giugun untuk menjadi anggota militer. Ia kemudian ditugaskan sebagai anggota Giugun di Pekanbaru, Riau, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan, Panjaitan bersama pemuda-pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal TNI. Di TKR, Panjaitan pertama kali ditugaskan sebagai komandan batalion. Lalu, Komandan Pendidikan Divisi 9, Perbanteng, di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Lalu, Kepala Staf Umum 4, Komandemen Tentara Sumatera. Ketika pasukan Belanda melakukan agresi militer 2, ia diangkat menjadi pimpinan perbekalan perjuangan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Setelah agresi militer 2 berakhir, Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Panjaitan diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Lalu dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf TNT 2 Sriwijaya. Pada tahun 1956, Panjaitan mengikuti kursus militer ATASI atau MILAN. Ia kemudian bertugas sebagai ATASI militer RI di Bonn, Jerman Barat. Setelah masa tugasnya berakhir, ia pulang ke Indonesia. Pada tahun 1962, Panjaitan ditunjuk menjadi asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dalam masa jabatan ini, ia mencetak prestasi karena berhasil membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRT untuk PKI. Diketahui senjata-senjata tersebut dimasukkan dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam konstruksi gedung Konefo, singkatan dari Conference of the New Emerging Force. Senjata-senjata tersebut dikumpulkan PKI sebagai persiapan mempersenjatai angkatan kelima. Pada 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September meninggalkan lubang buaya menuju pinggiran Jakarta. Mereka memaksa masuk pagar rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut Catherine Panjaitan, Putri Sulung DI Panjaitan yang menyaksikan peristiwa tersebut, mereka mengepung seluruh sisi rumah pada pukul 4 pagi. Kelompok G30S PKI menerobos masuk. Mereka memaksa bertemu dengan Panjaitan yang kala itu ada di lantai atas bersama istri dan anak-anaknya. Sempat terjadi perlawanan oleh anggota keluarga Panjaitan, yaitu Paman dan luas pupuk Catherine, Albert dan Victor Naiboru. Pihak PKI melepaskan tembakan. Albert meninggal saat itu juga, sedangkan Victor terluka berat. Setelah ancaman yang tiada henti membahayakan keluarganya, DI Panjaitan akhirnya turun dengan seragam lengkap. Ia berhenti di halaman depan dan berdoa. Saat itu juga, DI Panjaitan ditembak di kepala lalu meninggal. Para penyerang melempar mayat Panjaitan ke dalam truk dan membawanya kembali ke markas gerakan di lubang buaya. Tubuhnya bersama tubuh para pahlawan lain ditemukan pada tanggal 4 Oktober dalam sebuah sumber tua di sana. Mereka semua diberi pemakaman ke negaraan pada hari berikutnya. Panjaitan menerima promosi Agu Merta sebagai mayor jenderal dan diberi gelar pahlawan revolusi. Demikianlah kisah DI Panjaitan, seorang pahlawan yang penuh prestasi semasa hidupnya dan patut kita kenal. Jangan lupa tonton fakta dan video menarik lainnya hanya di channel Youtube Pimpictures. Horas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!